Kewasan Geopark Meratus Kalimantan Selatan telah ditetapkan sebagai salah satu geopark atau Taman Bumi Nasional oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada 30 November 2018 lalu. Tidak mudah untuk bisa sampai di lokasi yang mengandung oviolit tertua di Indonesia ini dan memiliki banyak spot wisata bagi mereka yang suka tantangan. Adalah desa Belangian Kecamatan Aranyu, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu akses menuju ke kaki Gunung Kahung, kawasan Geopark Meratus. Setelah menempuh sekitar satu jam perjalanan dengan perahu klotok menyusuri waduk riam kanan, tibalah di dermaga desa Belangian. Tak banyak jumlah penduduk di sini, karena hanya hampir 400-an jiwa saja. Ibu namanya siapa? Renowati. Ibu udah lama tinggal di sini? Udah sih, perutu lokasi ini di sini. Ibu tahu nggak, dari tahun berapa kampung ini ada? Tahun berapa? Tidak, tiga. Terus warga sini apa penghasilannya? Dari mana? Penghasilannya anug petani, anug kacang sedikit sedikit. Kalau mau ke kota, berapa bulan sekali biasanya? Ini kadang-kadang bu, kemes turunnya. Ini sama ke pelabuhan. Jadi bu lewat ini, bu lewat, membantu. Penduduk di sini sangat ramah dan tampil dengan kesederhanaan mereka. Bagi mereka, berkumpul dan saling membantu itulah yang paling utama. Dan demi menjaga kelestarian hutan, warga membentuk satgas kelompok masyarakat peduli api. Selain itu, pohon-pohon di kawasan hutan kahung dilabeli sesuai dengan nama warga yang bertanggung jawab merawat pohon-pohon tersebut. Menuju ke kaki gunung kahung tidaklah mudah, karena harus dicapai dengan kendaraan roda dua yang tanggung. Ada sel terkembar tempat istirahat dengan sungguhan rumah-rumah panggung dan sungai jernih di sebelahnya. Sepanjang perjalanan kita disuguhi aneka pepohonan. Salah satunya pohon kariwaya atau yang biasa disebut pohon beringin, yang tampil bakga pura selamat datang. Ada juga pohon binuang yang besar dan gagah. Perjalanan bagi pengendaraan roda dua hanya bisa sampai di ujung jalan Peping. Di situ ada sungai luah di batu, dengan air jernih yang mengalir ramah di bawahnya. Sungguh perjalanan yang asik dan berkesan, menyatu dengan alam yang terjaga keasliannya. Ini baru sebagian kecil dari kawasan Geopak Meratus, yang masih dalam penilaian organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB UNESCO. Terima kasih telah menonton!